Intro Back to my channel Mami Jo Mami Jo yang paling hit of se-dunia Nah hari ini Mami Jo lagi berada di Pempek Tini 628 bersama ownernya Cece Tini Oke guys sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, and subscribe Subscribe aja ya Subscribe Subscribe Oke Mami Jo Bye 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 oke guys disini ada empe-empe palembang ini empe-empe kapal selem ini kameramen sangat menggoda selera enak banget kalau yang ini namanya pempek lenggang ini guys kalau yang ini namanya otak-otak otak-otak palembang kalau yang ini tekwan guys tekwan tekwan itu sama kayak empe-empe tapi dikasih kuah enggak, jadi seperti bakso ikan oh bakso ikan, jadi seperti dibakso ikan guys kalau yang ini model isinya tahu model isinya tahu jadi bentuknya bulat bulat isi tahu terus diiris ini kalau ini pempek komplit ada tahu ada tahu ada empe-empe telur ada 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 kulit ada kulit ada kulit ada kulit oh iya kalau yang ini adaan pempek adaan pempek adaan nah kalau yang ini mie celor mie celor ini guys saking banyaknya bingung nih mau makan yang mana duluan kapal selem duluan kapal selem duluan kapal selem duluan kapal selem jadi kapal selem ini empe-empe isi telur ya isi telur terus bentuknya besar jadi kalau orang Palembang itu udah biasa makan kapal selem kapal selem aja dimakan guys isinya telur di dalamnya iya ini bentuknya kayak gini guys kita makan dulu ya C yuk kita makan guys endos banget ini kuahnya ini kuahnya dari apa C dari gula merah cabai rawit bawang putih cuka cuka ya dikasih asem gak enggak enggak ya ini guys jadi makan kapal selem ini ini pake mie nih mie kuning iya jadi rasanya lebih endos lebih mantul guys maknyos maknyos nih hmm bagi warga pekan baru yang pengen micipin makanan dari khas Palembang silahkan ke pempek sini 628 jalan sisi gak mangaraja ya C nomor 99 nomor 99 nah guys makanan kedua nih ini namanya teh wan nih guys bakso ikan kayak bakso ikan guys nih ada jamur kupingnya ada jamur kupingnya terus ini ada bengkoang diiris-iris ya C ya ini ada mie suun mie suun terus dikasih kuah makannya juga dikasih kecap guys kecap cabenya cabenya kalau mau yang pedes pakai cabenya ini guys hmm harumnya cukup banget loh apalagi cuaca kayak gini nih cuaca hujan-hujan dingin-dingin kayak gini pas banget nih makan taiwan guys kameramennya lihat 2 jam dulu aja ya hmm enak banget guys hmm ini jamurnya hmm mantep 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 betul ya C ya luar biasa memang bakso ikan hmm bakso ikan ini sangat bergizi guys untuk kesehatan ya C ya iya ini dari ikan apa C ya dari ikan tanggiri ikan tanggiri jadi ikannya diekspor dari apa diambil dari Palembang atau tidak dari Padang oh tapi udah ada di Padang ya kalau udah ada ikan dari Padang berarti dari Jambi kita ambil hmm mesti dari Palembang ya iya ini guys mantep mantep banget oke guys menu ketiga mie celor nih nih guys wih mie nya ini juga ada tapi tau genya guys nih telur ini ada telurnya nih gimana rasanya ayo kita icip nih guys sih hmm harumnya hmm enak banget guys ini bungunya ini bungunya apa aja C udang udang hmm masak dengan bawang putih ditumis ditumis ya iya nih guys telurnya hmm endes banget guys mantul mantap betul ini 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 hmm luar biasa mantep mantep oke guys di menu selanjutnya empe empe lenggang lenggang palembang lenggang palembang nih guys kalau empe empe lenggang ini apa aja C dia telur telur isinya empe empe di dalamnya isinya empe empe di dalamnya ya ada yang bakar ada yang goreng oh jadi ada dua jenis ya iya satu dibakar satu digoreng nih guys di dalamnya empe empe lenggang empe lenggang ya nih guys hmm 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 oke guys hari ini saya bersama Cece Tini pemilik empe Tini 628 nah guys kita kali ini berbagi kisah inspiratif gimana sih Cece Tini membangun bisnis kuliner ini sampai semegah ini nah gimana Ceh dari awal bangunnya gitu gimana ya awalnya susah payahnya gitu ya awalnya saya rintis dulu hmm udah rintis 4 tahun 4 tahun setelah itu iyalah makin hari makin makin jadi ya makin belum muli iya iya hmm awalnya saya door to door dulu door to door luar biasa guys door to door door to door punya warung-warung kecil-kecilan warung kecil-kecilan iya saya mengikuti mengikuti perkembangan dari pempek Tini ini terima kasih sama konsumen-konsumen saya iya mungkin merasakan pempeknya kayak mana iya mungkin mungkin hari mungkin ramai iya saya juga gak nyangka iya iya luar biasa jadi kayak ini lah itu saya awalnya saya kontrak dulu iya iya sudah kontrak orang itu mau jual iya beli tempatnya iya iya tempatnya saya sudah beli belum ada uang bangunnya iya betul-betul ya perjuangannya terima kasih sama konsumen-konsumen kita setelah itu saya pengen bangun yang nyaman ada pinjaman kok dari bang padahal kan makanan PMP ini kan makanan dari kota sebelah dari Palembang kan tapi disini di Riau bisa booming nih di tangan dinginnya cecet ini luar biasa memang ya dia nyaman makanya saya berusaha konsumen supaya lebih nyaman lagi saya buat semewah ini iya luar biasa selain disini ada dimana lagi rencana kita mau buka siapang sih di LW LW iya terus dimana lagi gak ada lagi gak ada lagi luar biasa guys kita sudah buka di LW di lantai 2 iya kita selamat doakan semoga cecet ini makin sukses makin berjaya amin gimana trik-triknya ceh untuk bisa jadi sukses ya awalnya itulah kak dintis dulu kita berjuang dulu ya berjuang dari nol sampai sebesar ini dan jangan patah semangat ya terus maju ya betul sangat inspiratif guys terima kasih cecet ini terima kasih waktunya seneng banget hari ini jangan lupa like share and subscribe channel youtube mamiju ya guys terima kasih pempek tini pempek tini 628 pekan baru riau bye bye Terima kasih telah menonton!